Selamat pagi pemirsa, pemilihan umum atau pemilu 2024 mendatang barangkali boleh disebut sebagai pemilunya anak muda dengan jumlah anak muda dalam daftar pemilih yang sangat signifikan. Mereka lah kiranya yang akan menjadi penentu masa depan negeri ini melalui pilihan-pilihan mereka dalam bilik suara nanti. Pemirsa inilah editorial media Indonesia di sehari ini Jumat 19 Mei 2023 dengan tema berebut suara kaum muda bersama saya Leona Samosir. Dan Anda semua para pemirsa bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021 583 99100. Dan pemirsa pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redakti Media Group Arief Suditomo. Mas Arief selamat pagi. Pagi Leop. Masih muda mas? Saya sudah merasa tidak. Sudah merasa tidak. Tapi tetap berjiwa muda. Tapi berjiwa muda. Ini menjadi menarik karena kalau kita bicara orang muda atau kaum muda, apakah itu semata-mata karena umurnya katakan di bawah 40 atau pikirannya yang berjiwa muda. Tapi sebelum kita bahas itu Mas Arief kita lihat dulu pemirsa beberapa berita yang diperhatikan media Indonesia. Ke editorial pemirsa, editorial pada pagi ini diberi judul berebut suara kaum muda. Menarik karena tadi saya tanya ke Mas Arief yang disebut dengan muda itu apa? Apakah karena umurnya saja atau karena pikirannya? Lalu ketika kita bicara berebut suara kaum muda, pertanyaan yang paling mendasar apakah kaum muda nanti mau memberikan suaranya pada tanggal 14 Februari 2024? Atau jangan-jangan mereka nanti akan sibuk mempersiapkan dirinya? Atau akan sibuk dengan apa istilahnya sekarang yang lagi demam ini Mas? Tiket war atau apa begitu ya untuk pertunjukan grup-grup besar. Itu kan jadi pertanyaan besar. Bagaimana Mas Arief? Karena keterlibatan mereka terhadap berbagai macam hal yang terkait dengan public policy itu justru sangat-sangat minim. Paling tidak public policy itu diskursusnya ada dicerminkan lewat feed mereka, lewat story mereka, lewat postingan mereka. Itu tidak terjadi. Sehingga kalau kita lihat statistik juga kita bisa lihat, Leo, bahwa 53% dari populasi Indonesia itu rata-rata usianya di bawah 40. Dan kalau dilihat dari pemilih, pemilih muda kita itu 60% lebih adalah anak-anak muda di bawah 30. Untuk pemilih tahun depannya? Iya, pemilih tahun ini, 2024. Dan ironisnya di parlemen hanya 3% yang usianya di bawah 40. Jadi saya pikir ini merupakan sebuah kenyataan yang pada dasarnya harus disikapi oleh anak-anak muda itu sendiri. Kalau mereka tidak punya keterlibatan, tidak punya kepedulian, tidak punya interes untuk bisa memperjuangkan diri mereka, percuma itu yang namanya visi. Karena yang namanya keterpilihan, elektabilitas itu perlu perjuangan. Jadi itu merupakan salah satu message yang pada dasarnya harus kita share, bahwa politik anak muda itu bukan hanya politik karena mereka punya visi atau karena mereka ingin. Mereka harus berjuang juga. Iya, saya sempat juga mempertanyakan diri saya, walaupun saya sudah tidak di bawah 40 usianya, tapi saya merasa saya berjuang muda terkait dengan perhatian atau kepedulian kaum muda, Mas Arief. Tetapi kalau belajar dari kasus terakhir di Lampung, apapun kata orang tentang Bima, tapi karena ramainya Bima mencercah begitu rupa, akhirnya ada perbaikan. Nah apakah itu kemudian bisa kita generalisir sebagai bahwa kaum muda ini bersuara, kita akan bahas itu, Mas Arief, dalam kesanilah editorial Media Indonesia Tuk hari ini, Jumat 19 Mei 2023, Berebut Suara Kaum Muda. Berebut Suara Kaum Muda Pemilihan umum atau pemilu 2024 mendatang berangkali boleh disebut sebagai pemilunya anak muda. Dengan jumlah anak muda dalam daftar pemilih yang sangat signifikan, mereka lah kiranya yang akan menjadi penentu masa depan negeri ini melalui pilihan-pilihan mereka dalam bilik suara nanti. Dalam unggahan foto di akun Instagram resmi, Komisi Pemilihan Umum atau KPU yakni at KPU underscore RI pada Rabu 17 Mei lalu tergambar sangat jelas bahwa pemilu 2024 akan dikuasai pemilih berusia muda. Dari total 205 juta pemilih dalam daftar pemilih sementara, generasi milenial mendapat hak suara tertinggi dengan 69 juta pemilih. Lalu generasi Z menyumbang sekitar 47 juta pemilih. Jika keduanya digabung dalam kelompok pemilih berusia muda, jumlanya kurang lebih 116 juta pemilih. Itu sudah melebihi separuh dari jumlah total pemilih. Belum lagi bila ditambah dengan sebagian pemilih dari generasi X yang masih bisa dimasukkan dalam kategori muda. KPU memperkirakan 60% dari seluruh pemilih pada pemilu 2024 ialah generasi muda. Dengan data dan fakta ini, siapa yang berani membantah hipotesa bahwa kaum mudalah yang bakal menguasai dan menentukan hasil pemilu 2024? Karena itu, sudah jelas dan pasti, suara mereka bakal menjadi rebutan para partai politik atau parpol peserta pemilu. Jika bisa memberdayakan lumbung suara ini, kemenangan pemilu mungkin sudah di depan mata. Namun, tentu tidak segampang itu menggait suara anak muda. Kita tahu golongan generasi muda memiliki karakter, sikap, serta orientasi politik yang berbeda dengan generasi lain yang lebih tua. Dengan sebagian besar dari mereka tumbuh dan beranjak dewasa di era reformasi, daya kekritisan mereka lebih tinggi ketimbang generasi yang besar dan dewasa di zaman Orde Baru. Dengan begitu, cara pendekatannya pun semestinya berbeda. Mereka tidak hanya lebih melek teknologi, tapi secara umum juga semakin punya ketertarikan, kepekaan, sekaligus kritis terhadap isu-isu yang menjadi permasalahan dunia saat ini dan khususnya persoalan-persoalan di republik ini. Mulai dari isu korupsi, demokrasi, ekonomi, lingkungan hidup, pendidikan, hingga perubahan iklim. Di lapisan yang lain, memang banyak pula anak muda yang masih cenderung apatis, bahkan apolitis. Ada juga kaum muda yang memandang keterlibatan mereka dalam politik, sekalipun hanya sebagai pemilih dalam pemilu, sebagai opsi terakhir. Mereka condong menomorsatukan urusan gaya hidup dan kebebasan. Dalam benak mereka, politik yang kadang tak mengenal belas kasihan, biarlah menjadi urusan orang tua. Karena itu, dalam pertarungan memperebutkan suara generasi muda, hendaknya parpol tidak asal berebut, apalagi masih memakai cara-cara lama yang mereka gunakan untuk menggait suara generasi tua. Di kalangan anak muda yang punya daya kreasi dan imajinasi lebih tinggi, kampanye dan jargon usang jelas tidak laku. Kiranya menjadi tanggung jawab parpol pula untuk meningkatkan literasi sekaligus, ketertarikan anak muda terhadap politik. Jangan hanya memandang dan menjadikan mereka sebagai lumbung suara. Parpol dan elit politik seharusnya mengenalkan sebuah politik yang kekinian, yang kompatibel dengan anak muda. Pun, ketika pemilu sudah usai dan parpol mampu mendulang suara dari mereka, aspirasi anak muda semestinya diwujudkan dalam kebijakan parpol, maupun di lembaga-lembaga perwakilan. Keterlibatan generasi muda sudah sepantasnya dioptimalkan, untuk mewujudkan sistem politik yang lebih segar, politik yang berorientasi pada pemerintahan bersih dan berintegritas. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait dengan editorial pagi ini, menurut saya, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih, Mimsa, karena Anda masih bersama kami di editorial Medi Indonesia, dan saat ini sebelum kita lanjutkan diskusi kita, Mas Arief, kita mau coba bertanya dulu. Saat ini sudah tersambung lewat saluran telepon dengan pengamat politik dari UIN, UIN, Ahmad Bakir Ahsan. Pak Ahmad Bakir, selamat pagi. Ihsan maksud saya. Selamat pagi, Mas Lio. Ya, minta maaf ya. Ahmad Bakir Ihsan, saya ralat. Mas Ahmad Bakir, kalau kita bicara soal kaum muda, pertanyaan pertama saya adalah, kalau menurut Anda kaum muda Indonesia di 2024, 14 Februari nanti, itu apakah akan benar-benar kebilik suara, benar-benar akan memilih, atau memang seperti yang sebagian orang menduga, terlalu sibuk melihat gaya hidup masing-masing, sehingga mungkin jangan-jangan tidak mau repot ke TPS. Bagaimana, Mas Ahmad Bakir? Kalau saya lihat kecenderungan yang ada dari pengalaman penyulis sebelumnya, itu ada kecenderungan naik, Mas. Artinya ada harapan sebenarnya dari penerbangan muda terhadap proses politik yang terjadi. Tetapi ini harus dirawat. Dirawat dalam arti bahwa partai politik memberikan ruang, kesempatan bagi anak muda untuk menampilkan kreatifitasnya, atau mereka kan cenderung di terbuka, jadi mereka melalui teknologi informasi yang mereka tuasai, mereka sebenarnya ingin mendapatkan informasi-informasi yang transparan, sehingga mereka bisa memberikan penilaian, dan kemudian memutuskan untuk terlibat aktif, atau berpartisipasi dalam politik. Yang kedua, tentu partai politik tadi, kembali ke partai politik pintunya, karena ini menjadi pilar penting dalam demokrasi adalah, tidak hanya, tadi saya tuju, tidak hanya menjadikan lumung suara, jadi tidak hanya dihitung secara kuantitas, tapi kualitas ini harus diberikan uang yang sama dengan jumlah yang besar tadi, dengan cara melibatkan mereka dalam kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan jiwa mereka, anak muda. Kalau belajar dari pengalaman sekian tahun, atau puluh tahun mungkin ya, dari sekian angkatan, kalau yang saya masih ingat angkatan 66, waktu itu kan anak muda selalu berusaha membuat perubahan, perubahan dari yang dianggap sekarang tidak bergerak juga, atau status quo, Mas Ahmad Bakir. Kalau Anda lihat nanti di 2024, suara anak muda ini, apakah benar juga akan meminta perubahan yang signifikan dari kondisi yang sekarang ada, atau memang mereka juga masih belum begitu kritis seperti yang harusnya secara ideal adanya mereka? Karena ini menyakitkan kesadaran, Mas. Jadi kesadaran kritisisme, kreatifitas itu adalah penyeran di dalam generasi muda. Dia akan selalu hadir, apalagi sekarang kan dengan media sosial, dengan informasi yang terbuka, mereka punya ruang untuk mencari jadi dirinya dan berharap tentang sesuatu yang ideal. Tentu beda dengan generasi-generasi yang lama, di mana mereka mungkin secara informasi terbatas. Tapi sekarang kan tidak hanya dalam konteks negara, mereka bisa melampaui batas negara untuk mendapatkan informasi, khususnya terkait dengan, yang kemudian mendorong tingkat partisipasi mereka di dalam demokrasi. Tetapi lagi-lagi memang sejauh mana kemudian elit politik yang ada ini, karena konteksnya politik, elit politik yang ada sekarang itu bisa membaca sesentungan ini. Karena jangan sampai nanti, belajar dari sejarah masa lalu, mereka betul-betul berjuang di awal kebubahan, tapi kemudian mereka menjadi sadis. Cedung karena realitasnya impolutif jalan di tempat, sehingga anak-anak muda ini tersingkir dari proses politik yang seharusnya semakin menuju pada konsolidasi demokrasi. Maksud Mas Ahmad Bakir itu waktu reformasi 98, itu maksudnya ya? Iya, reformasi 98 maupun waktu awal order baru, itu kan waktu awal kemerdekaan kan juga anak-anak muda yang banyak tampil. Tapi kemudian ada kecedungan impolutif jalan di tempat, karena tadi, karena ruang yang ada dikuasai oleh mereka-mereka yang kecetung pada status quo, seperti itu. Mas Ahmad Bakir melihat fenomena beberapa pemilu yang terakhir, itu ada fenomena relawan ya Mas Ahmad Bakir, tidak semuanya anak muda memang, tapi kita lihat di dalam organ-organ relawan ini banyak yang berusia muda. Kalau Anda lihat, apakah partai politik peserta pemilu 2024 nanti, itu benar-benar masih mendapat kepercayaan, masih dipercaya anak muda untuk menyalurkan aspirasi mereka, atau nanti akan lebih banyak orang, anak muda yang lebih aktif memilih, katakanlah pemilihan presiden ketimbang pemilihan legislatifnya. Bagaimana Mas? Realitasnya sebenarnya generasi muda ini kan sudah masuk di berbagai ranah. Ada yang di luar pemerintahan, ada di dalam pemerintahan, ada partai politik, dan lain sebagainya. Ini seharusnya menjadi kekuatan sinergis, untuk kemudian memastikan, ini kan konsepnya adalah bagaimana demokrasi ini tetap berjalan dengan keaktifan mereka, tingkat partisipasi mereka. Apakah mereka berada di luar menjadi relawan, misalnya atau aktif LSM, disipil society, maupun bagian dari pemerintah. Ini seharusnya punya kesadaran yang sinergis, untuk kemudian melakukan perubahan-perubahan, sesuai dengan jiwa generasi muda tadi, yang centung pada transparansi, sehingga mereka akan jenuh ketika misalnya realitas publik dikuasai oleh oleh gas yang melutup ruang bagi kesempatan yang mereka dapatkan. Tetapi kan faktanya demokrasi memaksa itu semua untuk memberikan ruang pada generasi muda. Memang harus diperjuangkan terus-menerus, karena tidak jarang juga generasi muda yang kita harapkan dengan idealismenya, mereka ketika masuk pada sistem, misalnya masuk pada satu organisasi, dia kemudian menjadi bagian di dalamnya, dan kemudian tertukup dari aspek yang dikira-kira tadi. Mas Ahmad Bakir, ini pertanyaan terakhir saya. Kalau kita melihat anak muda, apakah kita bisa melihat kekritisan mereka, seperti kasus yang terakhir di Lampung, seorang Bima bisa memicu diperbaikinya jalan di Lampung, atau kita juga harus berhati-hati karena anak muda pun bisa jadi lancung dengan kepercayaan yang dipegang. Sekian anggota Dewan di pemerintahan yang lalu kan berusia muda, tapi kemudian ternyata korupsi juga. Bagaimana Mas Ahmad Bakir? Nah, itulah yang saya katakan tadi. Media atau ruang yang tersedia untuk generasi muda ini harus betul-betul dimanfaatkan. Baik yang berada di luar tadi, yang ditampilkan oleh teman-teman yang di situasi, misalnya berada di luar pemerintahan, mengkritisi terhadap kerjaan negara, yang di dalamnya saya kira secara lambat laun, mereka yang mungkin dari generasi muda masih terpengaruh oleh sistem yang ada di dalamnya, pada akhirnya akan berhadapan dengan realitas yang ada di luar tadi, yang dimainkan oleh teman-teman seorang generasi muda di civil society, dan itu sangat tersedia karena ada media informasi yang begitu banyak, sehingga mereka menjadi kekuatan yang akan terus mendograk terhadap kecendungan status quo yang di dalamnya juga ada generasi muda. Seperti itu. Baik. Kita berterima kasih untuk pencerahan yang Anda berikan, pengamat politik UIN, Ahmad Bakir Isan. Terima kasih. Mas Arief singkat saja sedikit. Kalau anak muda, apakah memang akhirnya bisa lebih daripada sekedar suaranya yang didapatkan oleh partai politik dan oleh presiden nantinya di pemilu 2024? Atau kita bisa berharap anak muda itu juga bisa dalam tanda petik menekan supaya siapapun yang terpilih di legislatif dan eksekutif, itu benar-benar membuat perubahan menjadi lebih baik, bukan hanya berpolitik semata. Ya, itu yang justru kita lihat sekarang kenyataannya seperti apa ya. Kalau kita lihat di DPR, jumlah anak muda di DPR itu kurang lebih cuma 3 persen. Sangat sedikit ya? Sangat sedikit. dan apakah mereka punya wadah untuk bisa kumpul-kumpul? Ya, mereka punya kaukus pemuda di DPR. Tapi apa yang sudah mereka hasilkan? Itu adalah pertanyaan yang tanda tanya besar. Dan seperti kita ketahui, Leo, bahwa waktu kita berhadapan dengan sistem politik kita di parlemen, anak-anak atau anggota DPR, anggota parlemen itu tunduk pada fraksi. Fraksi tunduk pada koalisi. Koalisi tunduk pada orang-orang itu saja yang sekilintir itu. Jadi, apa yang selama ini mereka hadapi adalah sebuah sistem yang pada dasarnya mereka harus dobrak. Dan untuk mendobrak itu memang perlu tenaga. Kalau mereka menjadi bagian dari sistem itu akan percuma saja. Jadi, kalau misalnya apa yang Leo tanyakan, yang kita butuh bukan saja semacam proteksi bahwa mereka muda dan mereka dikasih tempat. Tapi nggak gitu. Apa yang kita butuhkan dari mereka adalah energinya yang kita butuhkan juga. Semangatnya dan perjuangannya. Karena waktu kita mau merdeka, perjuangan orang-orang muda ini, mereka masih umur 17 tahun, 18 tahun. Kalau mereka nggak panggul senjata, mengorbankan nyawa, mereka menghadirkan sebuah konsep kebangsaan yang amat sangat dahsyat gitu ya. Jadi, ini yang pada dasarnya ditunggu oleh bangsa kita, para pemuda ini. Apakah kaum muda juga bisa tetap menyuarakan kemudaannya yang notabene kita selalu asumsikan jujur. Dan bukan hanya semangat, tapi juga sudah punya rincian di kepalanya. Kalau mau menuju sesuatu, harus ada langkah-langkah berikutnya. Kita akan bahas di bagian berikut, Mas Arief. Dan bisa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia. Segera kembali, selesai hetanis pukul 7 waktu Indonesia Barat. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda. Daftarkan data diri, serta pilih paket perlanganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811-1201-2018 atau kunjungi media sosial at Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih, Bim San, masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Dan sekarang adalah waktunya kita, Mas Arief, untuk mendengarkan juga pemirsa Metro TV. Kita sudah tersambung dengan pemirsa Metro TV di Ambon. Ada Pak Max. Pak Max, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo. Selamat pagi, Pak Max. Di Ambon ya, Pak? Betul, Pak? Ya, betul. Kebetulan ada kegiatan hari Pak Timurah. Saya dari Manokwari ke Ambon. Ke Saparua. Oh, oke. Ya, saya ingat saya Bapak dari Manokwari, tapi sedang di Ambon. Silahkan Pak Max, di Ambon saat ini pendapat Anda, Pak. Silahkan, Pak. Ya, baik. Ya, satu hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana pemerintah ataupun partai-partai politik memberikan pemahaman yang terbuka terarah kepada para pemilih milenial agar mereka tidak salah memilih. Karena masa depan bangsa dan negara ini di tangan mereka. Kita-kita yang generasi Tuhan satu ketiakan akan habis. Perjalanan panjang negara ini ada di tangan mereka ke depan. Nah, penentuannya di 2024, mereka harus betul-betul menentukan sikap untuk memilih figur ataupun partai politik yang betul-betul akan membawa masa depan bangsa dan negara ini ke depan, terutama untuk mereka sendiri. Iya, kan? Untuk mereka sendiri. Untuk itu, para tokoh politik, pemerintah, berikanlah pemahaman yang terbuka. Jangan hanya memerai suara dari suara milenial, tetapi tidak memberikan satu pendidikan politik yang baik untuk para milenial tersebut. Dan ikan dari saya, maksimal tau yang saat ini di Ambon. Baik. Terima kasih Pak Max yang saat ini sedang ada di Ambon. Selamat pagi, Pak. Di belakang Pak Max ada Pak Poli dari Ambon. Pak Poli, selamat pagi. Pak Poli, halo. Halo Pak. Pagi Pak Leo. Selamat pagi, Pak Poli, silakan. Pagi Pak Sarif. Pagi Pak. Ya, ya, silakan Pak Poli, langsung Pak. Jadi, begini Bang Leo dan Bang Sarif, kita kan tinggal 10 bulan ini kan pemilihan umum. Ya. Jadi kurang lebih 5 kertas suara yang akan dipilih nanti. Untuk Presiden DPR Busat, DPD, DPR 31, DPR Kabupaten Kota. Nah, saya mau mengatakan begini, Pak Leo. Setiap 4-5 tahun agenda ini kan juga menjadi agenda tetap dan merekrut generasi muda untuk bagaimana memilih. Nah, sekarang jadi persoalan. Jadi persoalan di sini, Pak Leo. Kalau sosialisasi itu tidak sampai dan menyentuh generasi muda, ini jadi persoalan. Sebab setiap 5 tahun, ini kan hak-hak mereka, ini kan harus direkrut. Nah, yang paling mencari ketatangan panasari, itu anggota DPR harus memperjuangkan aspirasi generasi muda itu pada job-job apa, pekerjaan. Kemudian, ada peluang-peluang usaha yang harus direkrut oleh generasi muda. Kalau ini tidak diberikan kesempatan, saya tidak ada catatan kritis ke depan. Karena bagaimanapun juga, generasi muda seperti tadi, Pak Mark Sampaikan, mereka ini akan melindungi kemungkinan, Pak Leo dan Pak Tari. Jangan kita lupakan itu. Tidak apa-apa yang terjadi. Mereka kritis, Pak. Mereka kritis, saya mau mengetahkan. Ada penggunaan dia menyentuh sampai ke desa-desa dan kecematan. Mereka akan mengamuk. Dan itu terjadi di mana-mana, Pak Leo. Baik, terima kasih Pak Poli di Ambon untuk pendapat Anda, Pak. Selamat pagi. Di belakang Pak Poli ada Pak Soekarwan di Temanggung, Jawa Tengah. Pak Soekarwan, selamat pagi. Pagi, Bang Leo. Pagi, Metro TV. Pagi, Pak Soekarwan. Silahkan, Pak, pendapat Anda, Pak. Ini kan, gini saya singkat saja ya. Pemilu itu kan ada, ada segi selatih, baik kabupaten-kota, provinsi, pusat, terus DPD, Dewan Perwakilan Daerah, terus Pilpres. Nah, kalau yang DPD dan Pilpres itu nggak ada masalah ya. Tapi, Bang Leo, perlu diketahui, saya khawatir sebagian besar talon pemilih milenial, anak muda, nanti tergiring mana pendidik. Ini sudah miris sekali, kalau pencalonan legislatif di kampung-kampung itu, sudah kalau ada orang nyalon, dengar, masyarakat dengar, wah, Pak, mau bagi-bagi duit, lah, nyalon. Wah, mau bagi-bagi, apa-apa. Ini kata-katanya sudah memasarkan, sudah masif, ngeri. Memang sebaiknya khusus legislatif itu dikembalikan nobel partai. Seperti zaman dulu, jadi nanti legislatifnya bergantung DPD. DPP-nya menentukan orang-orang berkualitas, berdasarkan perguruan tingginya mana, idasanya mana, pengalamannya. Kalau model terbuka ini, ngeri sekali, mana politik, ngeri, ngeri sekali. Yakin ini perlu dipertimbangkan. Saya hanya berdoa mudah-mudahan MRA mengambilkan tertutup untuk legislatifnya. Karena ngeri sekali ini, perang-perang uang, perang ampok, sudah mulai sekarang. Ngeri sekali, ngeri. Oh, sudah ya, Pak. Oke. Itu saja, itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Soekarwan di Temanggung, Jawa Tengah, untuk pendapat Anda. Selamat pagi, Pak. Menarik nih, Mas Arief, karena menurut Pak Soekarwan ya, kita harus cek ulang memang, bahwa sekarang pun sudah mulai bertebaran manipolitik, amplop-amplop sudah beredar. Kalau Pak Soekarwan berharap untuk legislatif, ya sudahlah tertutup saja mungkin ya, lewat parpol. Masalahnya itu tidak menjamin amplop-amplop tidak beredar juga. Itu dia. Mungkin malah ada amplop, tapi amplopnya malah terkumpul ya, terkonsentrasi begitu ya. Ini mungkin, namanya juga mungkin. Tapi pertanyaannya begitu, Mas Arief, ketika anak muda diminta untuk berpartisipasi, kalau tidak diberi penjelasan yang sangat jelas, apakah mereka kemudian benar-benar bisa memilih, orang-orang yang memang berkualitas? Karena pada ujungnya, lima tahun dari sekarang kan, anak muda ini akan bertambah tua lima tahun, dan mereka yang akan merasakan kepemimpinan lima tahun ke depan. Iya. Leo, kalau kita, tanpa ingin menggeneralisir ya, politik anak muda itu, memang tidak bisa kita seragamkan, bahwa semua orang muda itu harus, apa namanya, punya aspirasi untuk bisa mewakili golongannya atau kaumnya di sektor politik. Karena saat ini, kalau kita melihat beberapa provinsi, IPM dalam hal pendidikan itu banyak yang jelek. Indeks pembangunan manusia. Indeks pembangunan manusia dalam sektor pendidikan banyak jelek. Jadi bagaimana kita bisa mengharapkan anak muda yang berkualitas datang dari provinsi tersebut. Dan saat ini, sekali lagi tanpa ingin menggeneralisir, kita buka saja berbagai macam kesempatan buat anak-anak muda yang pada dasarnya memiliki pendidikan baik, memiliki niat yang baik, dan memiliki semangat yang baik, untuk pada akhirnya diberikan kanal oleh partai-partai politik untuk bisa hadir sebagai caleg, sebagai pengurus, untuk pada dasarnya mengajak teman-temannya untuk sama-sama berpartisipasi. Dan dengan demikian, kita bisa menghadirkan sebuah ekosistem muda yang pada dasarnya juga kondusif. Tidak seperti hari ini. Di mana anak-anak muda itu pada akhirnya akan terjebak pada sistem. Jadi salah satu hal yang kita harus lakukan adalah semua orang harus bekerja. Media harus bekerja. Partai politik harus bekerja. Sekarang juga kita harus kritisi. dari daftar bacaleg yang mereka serahkan. Seberapa jauh anak-anak muda itu bisa berperan? Berapa persen? Kalau sekarang kita punya concern terhadap berapa persen wanita. Sekarang kenapa enggak kita punya concern berapa persen anak-anak yang di bawah 40 tahun atau di bawah 30 tahun? Karena tanpa batasan tersebut, bagaimana kita bisa menghadirkan mereka? Jadi afirmasinya harus memang didorong agar mereka menghadirkan bacaleg-bacaleg yang memang muda. Dan setelah itu menjadi kewajiban kita semua untuk menyemangati mereka, untuk mengontrol mereka, untuk mengkritisi mereka tentang hal-hal apa saja yang pada dasarnya mereka harus lakukan buat bangsa ini. Kalau saya juga tidak mau menggeneralisir, tapi saya banyak ketemu anak muda yang usianya di bawah 40 itu, Mas Arief, kebanyakan itu tidak mau repot untuk melakukan sesuatu. Ketika kita bicara pemilu misalnya, kan kita harus cari tahu rekam jejak siapa yang mau dipilih, partainya seperti apa. Kalau bicara presiden, benar tidak yang terlihat di media sosial itu persis sama dengan yang dilakukan atau sikapnya sekian lama. Ini kan butuh riset yang cukup signifikan, begitu tekun. Banyak anak muda itu malas melakukan itu. Ditambah lagi dengan kondisi mereka yang miskin, ditambah lagi dengan kondisi mereka yang bodoh dan tidak sehat. Jadi apa yang tadi Leo sebutkan itu bertambah-tambah lagi problemnya. Dan itu pertanyaannya, apakah kemudian anak-anak muda seperti ini akhirnya kita biarkan saja yang diduga oleh Pak Soekarwan masuk ke dalam jebakan manipolitik, amplop-amplop, yang mana amplopnya lebih tebal, ya sudah saya coblos yang itu. Atau memang kita bisa membuat mereka lebih berdaya lagi? Karena kalau kita bicara jumlah, mungkin kalau kita telah, ini bisa jadi puluhan juta, bisa jadi ratusan juta. Betul, kalau dilihat dari jumlah, mereka memang banyak ya. Tapi siapa yang paling pada dasarnya sangat eligible untuk masuk dalam kancah perpolitikan Indonesia, itu kan nggak banyak. Sehingga itu menjadi kewajiban kita semua untuk menyemangati mereka untuk masuk ke dalam politik. Dan begitu mereka masuk ke dalam politik, mereka harus dirawat, semangat mereka. Karena salah satu hal yang amat-sangat rugi buat kita semua apabila mereka semangatnya hilang, mereka larut ke dalam sistem, dan pada akhirnya mereka juga tidak bisa memberikan kontribusi. Jadi saat ini kita semua harus kerja. Partai politik harus kerja, masyarakat harus kerja, dunia pendidikan harus kerja, untuk pada akhirnya sekarang jangan sampai politik itu tidak mendapatkan best brain. Sekarang kalau misalnya kita lihat, kalau kita misalnya mau membawa perpolitikan Indonesia menjadi usianya lebih muda, tapi kan kita juga ingin dapat best brain-nya. Sekarang kemana best brain itu pergi? Keswasta gitu loh. Sekarang ini merupakan salah satu hal yang pada dasarnya kita hadapi. Jadi kalau kita semua tidak kerja, kalau semua kita tidak memberikan kesempatan buat anak-anak ini, mereka akan makin lama semakin jauh dari politik. Dan kita, cita-cita kita untuk mendapatkan politik yang muda, yang memperjuangkan aspirasi orang muda, juga akan sama-sama ruginya kita akan menjauh juga dari mereka. Kalau kita bicara suara anak muda, ini kan sangat beragam ya Mas Alif ya. Kalau kita lihat juga mungkin keterpaparan kepada media sosial, saya belum punya datanya, tapi kalau saya menduga kebanyakan anak muda itu makanan setiap hari lah media sosial. Apakah kemudian kita bisa berharap media sosial ini, karena nanti pada masa kampanye kan itu pasti akan dipakai ya oleh kandidat-kandidat, entah legislatif ataupun eksekutif, itu benar-benar bisa mendidik anak muda untuk memilih dengan akurat. Atau apalagi dengan fakta anak muda banyak yang tidak mau kerja keras, ingin hasil instan begitu, ketika dia lihat di media sosial, baik ya memberikan makan ya, menghormati orang tua ya, datang ke, itu apakah kita bisa berharap kepada anak muda yang memang tidak mau capek, ya hanya memakai media sosialnya saja. Jadi ada dua, yang tadi Leo bilang, ada dua variable ya, bahwa saat ini generasi muda kita memang tidak akan jauh bergerak dari bagaimana mereka mengkonsumsi media, dan medianya adalah media sosial. Yang kedua adalah karakteristik mereka, di mana mereka sudah lahir, mereka adalah digitally native, lahir dalam teknologi digital, teknologi komunikasi digital yang sedemikian advance. Jadi kalau misalnya tadi Leo bilang, bahwa mereka memiliki karakteristik instant gratification, itu merupakan salah satu hal yang memang sudah inherent dalam kehidupan mereka. By default, sudah mereka seperti itu. Jadi, dua hal tersebut memang harus kita kombinasikan dengan baik, dalam bentuk bagaimana kita merekayasa pesan buat mereka. Jadi kalau misalnya sekarang, anak-anak muda itu terbiasa dengan segala sesuatu yang cepat. Mau makan mereka cepat, kehidupan percintaan mereka juga serba cepat, bagaimana mereka mengkonsumsi pesan juga harus dibikin cepat. Jadi, ini merupakan salah satu tantangan buat parpol, buat seluruh stakeholder politik untuk pada akhirnya menggugah mereka dengan karakteristik mereka, tetapi pada akhirnya mereka nanti begitu mereka masuk, mereka melibatkan diri dengan substansi-substansi yang mereka harus olah di politik tersebut. Karena gini, Leo, pada saat kita berharap mereka terlibat, bukan saja dari ikutan, milih, atau partisipasi politik mereka, kita kan ingin mereka lebih lagi terlibat. Kalau sekarang kita tanya, misalnya, bagaimana suara anak muda dalam memperjuangkan sistem pemilihan umum yang terbuka atau tertutup, kita tanya di pinggir jalan, itu saya yakin, itu tidak ada yang banyak yang bisa menjawab itu dengan tepat tentang apa yang menjadi aspirasi mereka. Karena nyaman-nyaman dengar pun baru di situ. Makanya, dan yang paling mudah saja, misalnya apa suara mereka tentang pengurangan subsidi BBM, itu banyak yang tidak tahu. Bahkan demonstran di jalan pun, euforia, melakukan hal yang anarkis, begitu ditanya tentang pengurangan subsidi BBM, banyak yang juga tidak tahu. Jadi itu merupakan semua hal yang, potret yang kita harus bina bersama, kita empower mereka lewat hal-hal yang kita harus perjuangkan bareng-bareng. Bagaimana konkretnya generasi yang lebih tua, mungkin kita ya Mas Arief, untuk bisa mengarahkan juga anak-anak muda, supaya kemudian mereka bukan hanya dihitung jumlahnya, tapi juga berkontribusi positif, berkualitas terhadap pemilu, kita bahas di bagian berikut Mas Arief. Dan bisa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia, segera kembali. Terima kasih Mas Arief, masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Mas Arief, kalau anak muda biasanya lebih lugas, malas dengar kata-kata yang berbunga-bunga, ya langsung saja straight begitu. Dan kalau mereka banyak yang konsentrasinya itu pendek-pendek, tadi Mas Arief katakan. Kalau kita bicara media sosial, itulah kenapa IG Stories, Reels itu sangat populer, ketimbang versi panjangnya dari masing-masing media. Kalau kita melihat karakter seperti itu, bagaimana kita benar-benar bisa melihat anak muda ini berkontribusi positif, bukan hanya di saat pemilu, tetapi di alam demokrasi setelah pemilu itu dilaksanakan, Mas Arief. Itu menjadi saya tidak akan bosan-bosan ya, untuk bilang bahwa itu tanggung jawab kita semua. Untuk pada akhirnya, bukan saja menstimulasi mereka untuk pada ikutan nyoblos, partisipasi politik mereka sebatas itu. Tapi kita ingin lebih dari itu. Dimana mereka ikut masuk ke dalam partai politik. Mereka ikut berlaga sebagai anggota legislatif. Dan begitu mereka di dalam, mereka juga akan memberikan warna yang pada dasarnya sangat-sangat signifikan buat masa depan bangsa kita. Maaf saya salah dulu, Mas Arief. Pertanyaannya adalah, kan ini semacam rahasia umum, tapi sudah diterima umum. Saya menolak, tapi faktanya begitu. Bahwa kalau mau masuk ke kontestasi politik, seperti Mas Arief katakan, itu kan butuh uang yang besar. Itu fakta ya. Nah, kalau anak-anak muda yang tidak punya uang cukup, tapi mereka punya idealisme yang baik, punya niat yang baik, dan punya pendidikan yang cukup sebetulnya untuk membuat perubahan, kan akhirnya akan tersingkir nih. Bagaimana, Mas Arief? Saya tidak menyangkal bahwa uang itu merupakan salah satu faktor yang amat sangat penting dalam pemilihan umum. Faktanya sekarang ya. Karena banyak anak muda sendiri yang mata duitan nih. Maksudnya, kalau nggak dibayar, mereka nggak milih. Dan itu kan sudah diekspresikan tadi oleh Pak Soekarwan tadi. Betul, Pak Soekarwan dari Temangung. Tapi, salah satu hal yang wajib buat kita ya, untuk optimis, dan melihat situasi sekarang di mana teknologi informasi banyak yang bisa kita pergunakan, Bima Efek itu merupakan salah satu contoh. Yang tadi yang nggak mungkin jadi mungkin. Sosial media itu merupakan salah satu hal yang bisa digunakan oleh mereka, tanpa harus menjadi pihak yang melakukan manipolitik. Mereka kan merupakan generasi-generasi atau anak-anak yang pada dasarnya bisa kreatif. Menciptakan message, menciptakan konten yang pada dasarnya sangat kreatif dan menarik. Kenapa nggak kita gunakan hal tersebut atau potensi tersebut untuk menjadikan modal awal buat mereka untuk berlaga gitu ya. Jadi, saya yakin juga, Leo, pada 2024 ini peran dari sosial media akan jauh lebih signifikan dibandingkan dengan pemilu sebelumnya. Sehingga, disitulah pada dasarnya kita bisa menggantungkan sedikit harapan buat anak-anak muda yang punya idealisme, nggak punya uang terlalu banyak, tapi mereka punya jaringan dan mereka punya kreativitas untuk pada dasarnya menggarap sebuah konten yang pada akhirnya menggugah. Mas Arief, bicara anak muda sebagai kalau kita ibaratkan kertas, dibandingkan kertas kita, mungkin mereka lebih banyak ruang kosongnya. Betul. Kita udah banyak ya isinya dan sudah banyak warnanya, sudah banyak yang dihapus, ditulis ulang, begitu. Nah, pertanyaannya ketika bicara media sosial yang mereka konsumsi, yang mereka lihat, mereka dengar, bagaimana kita bisa memastikan bahwa informasi yang di dalamnya itu benar-benar-benar? Ya. Bukan hoax, bukan kampanye hitam, begitu. Supaya kemudian mereka mendapatkan informasi dan mereka benar-benar memilih orang yang memang baik, yang memang benar. Saya terus terang, tidak akan terlalu khawatir ya. Bahkan kita nggak perlu terlalu khawatir bahwa hoax itu akan berkurang. Pasti akan bertambah. Akan ada. Malah bertambah ya? Pasti akan bertambah. Apalagi sekarang sudah ada AI katanya. Oh ya, dan intensitasnya akan bertambah di saat pemilu nanti. Namun hal yang pada dasar harus kita lakukan adalah kanal-kanal resmi, pemerintah, kanal-kanal, apa namanya, civil society, media, yang punya kredibilitas, itu harus berperan untuk pada dasarnya mendidik mereka, menstimulasi mereka, dan pada akhirnya memberikan arahan mereka agar kita memberikan bahan referensi buat mereka untuk pada akhirnya menjadi kompas buat mereka. Jadi mereka kan orang yang anak-anak yang sangat kurius. Mereka akan mengeksplor banyak hal. Tetapi mereka harus tiba pada satu titik di mana oke, mereka akan menggunakan referensi-referensi tertentu baik media mainstream atau website pemerintah atau LSM atau civil society untuk jadi referensi mereka dalam menentukan pilihan. Media mainstream Mas Arief sudah sebut dan itu yang mau saya tanya. Bagaimana peran kita sebagai media mainstream ini untuk benar-benar mencerahkan anak muda? Karena beberapa teman mengatakan Metro TV Media Indonesia kalian tuh acara anak mudanya ada apa tidak sih? Saya bilang ada loh. Enggak, kebanyakan untuk bapak-bapak untuk ibu-ibu kita ini bagaimana Mas Arief untuk mencerahkan anak muda lewat media mainstream ini? Ya, salah satu hal yang memang kita perlukan adalah ya kita harus sedikit kompromi dalam hal pengemasan pesan dalam hal bagaimana kita merekayasa pesan agar itu juga menarik buat mereka dan apabila itu tidak dilakukan saya pikir tidak ada keuntungannya sama sekali untuk pada akhirnya bisa menstimulasi mereka untuk bisa tertarik gitu ya karena anak-anak ini kan memang memiliki beberapa apa ya karakteristik yang pada akhirnya harus kita kompromikan dalam hal kita mengemas pesan buat mereka. Baik, tugas kita bersama untuk merebut suara kaum muda tapi bukan hanya merebut tapi benar-benar menggunakannya untuk bangsa Indonesia yang lebih baik dan merawat semangat mereka dan merawat semangat mereka kita harapkan itu terjadi Mas Ari Suditomo terima kasih sudah hadir tempat ini selamat pagi Mas pagi Leo Pemirsa dalam pertarungan memberebutkan suara generasi muda hendaknya partai politik tidak asal berebut apalagi masih memakai cara lama yang digunakan untuk menggait suara generasi tua di kalangan anak muda yang punya daya kreasi dan imajinasi lebih tinggi kampanye dan jargon usang jelas tidak laku mari kita ajak anak-anak muda Indonesia untuk aktif menentukan arah bangsa Indonesia bukan hanya pada saat pemilihan tetapi setelah itu berkiprah nyata dalam pembangunan Indonesia saya Luna Samosri terima kasih Anda sudah menyimak editorial media Indonesia 1 pagi ini tetap jaga kesehatan Anda selamat pagi sampai jumpa selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi